kran mixer, apabila tanpa bomba booster keluarnya seperti ini kalau pakai kran booster dinyalakan jangan lupa follow instagram kita di oke kembali lagi bersama saya Zaki di channel handset and nick spesialis water heater dan kamar mandi modern nah kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang pompa booster yang benar supaya airnya bisa lebih kencang lagi sebelum memulai videonya jangan lupa tekan like dan dukung channel kita supaya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya bagi kalian yang ingin konsultasi gratis silahkan tulis di kolom komentar atau DM instagram kita di at handseteknik dan ini adalah pompa booster rekomendasi dari handseteknik ya ini adalah yang terbaik dan termurah di kelasnya nah sekarang kita unboxing dulu ya ini kita keluarin dari kardus dulu nah kalau yang seri ini itu ada covernya ya sekalian dapat otomatisnya ya guys nah sekarang kita pasang silnya kita buka dulu jangan sampai kebalik input dan outputnya lalu kita kasih TBA dulu untuk shock dread luar kita pasang yang in ya guys yang untuk masuk ke dalam pompa boosternya setelah terpasang kita kuncengin lagi pakai kunci inggris guys lanjut kita TBA sweet flow nya ini adalah otomatis yang menjadikan pompa booster ini bisa nyala dan mati memakai aliran bukan memakai tekanan ya jadi beda antara pompa otomatis dan pompa booster kita kencangkan kembali kita kencangkan kembali jangan sampai salah ya arah panahnya menuju ke luar jadi dipasang di luar tapi arah panahnya menuju ke arah luar penampakannya seperti ini ya kalau udah terpasang jadi ini aliran air yang turun dari tandon langsung nanti kita pasang pompa boosternya ada di bawah sana ya kehujanan pun gak apa-apa karena ada covernya mari kita mulai menyambungkan pralonnya satu persatu supaya gak bocor jangan lupa dipakaiin lem ya yang rapih kita potong beberapa pralon untuk kita jadikan sambungan ya ini kita potongnya pakai gunting pipa spesial kita ukur dulu supaya nanti gak nabrak sama covernya setelah itu kita mulai lem-lem lagi lemnya yang anda pakai yang kuas sih daripada pakai yang tube itu ya karena kalau yang kuas itu lebih merata juga tipis tapi kuat nah ini bagian kelistrikannya kita pakai saklar yang ada tombol on off nya ya jadi sewaktu-waktu kita mau service atau kita gak membutuhkan itu bisa di off kan kita lanjutkan lagi untuk menyambungkan antara air keluar dan air masuk nah ini untuk yang outputnya kita sambungin ke pralon yang sebelumnya seperti biasa kita potongnya pakai yang cepat ya pakainya gunting paralon guys jadi kalian harus beli ini guys untuk mempercepat kerjaan kalian juga ini untuk area outputnya kita lem dulu pakai sok drat dalam ya ini kita sambungkan dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati